Tanaman hias tak hanya membuat dekorasi rumah atau halaman rumah Anda menjadi lebih asri, namun tanaman hias kerap dimanfaatkan untuk mengurangi polusi yang ada di ruangan ataupun rumah kita. Selain itu, pernahkah Anda mendengar kalau tanaman hias bisa juga kita konsumsi? Jika belum, berikut ini ada informasi menarik seputar tanaman hias yang bisa kita konsumsi. Yang pertama ialah bunga dandelion. Tanaman yang biasa ditemukan di area pegunungan ini memiliki warna yang cantik. Di balik kecantikannya, ternyata dandelion memiliki rasa yang manis jika dikonsumsi dalam keadaan muda. Rasa bunga ini diklaim hampir serupa dengan madu lho pemirsa. Lalu ada lavender. Siapa yang tak tahu tanaman berwarna ungu ini? Ya, tanaman yang kerap digunakan sebagai bahan baku produk sebagai pengusir nyamuk ini. Ternyata bisa Anda konsumsi. Lavender memiliki cita rasa yang bervariasi dan terdapat sedikit terasamin pada bunganya. Lavender bisa Anda gunakan namun dengan takaran yang sedikit ya pemirsa. Selanjutnya ada kalendula. Rasa dari bunga ini sungguh beragam. Mulai dari rasa pedas, pahit, dan pedas yang sangat tajam. Bunganya yang kerap digunakan pada campuran skincare ini memiliki warna cenderung yang lebih kuning dan juga orange. Namun jika dicampurkan ke dalam makanan, warna kelopak bunga akan menghasilkan warna yang lebih kuning. Lalu yang terakhir ada mawar. Mawar atau bunga ros yang identik dengan warna merah ini memang kerap memberikan dekorasi rumah menjadi semakin cantik. Aneka ragam jenis mawar nyatanya bisa kita konsumsi. Tetapi perlu Anda perhatikan, Jika mengonsumsi bunga mawar dengan kelopak gelap, maka rasa yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Jangan lupa untuk membuang bagian putih dari kelopaknya ya pemirsa, karena rasa ini nyatanya bisa membuat jadi lebih pahit.